Halo, balik lagi dengan gue Kedai Perut Kali ini gue lagi ada di daerah ini ya, dekat-dekat ITB ini Gue nemu ada nasi kuning di Ibu Omas yang kelihatannya rame Dan kita dikutuk bersegi dan ya dilihat gitu Terus kayaknya enak dan sayurnya banyak Jadi gue pampir sini, lihat dirinya review gue ya Ya cukup Cukup Kalau saya pake ayam, gue pake tahu aja sama kolor ini Kita pake ini Iya Nggak mau pake tahu Ini porsi lengkap, ini berapa sih gini bu? 17.000 Bukanya aja berapa bu? Bukanya jam 6 Jam 6 sampai jam? Sampai jam 6, abisnya Abisnya, setiap hari buka? Setiap hari Asik Ada apa ini, kentang? Kentang baladuk Kentang baladuk Pemeng Bihun Ayam okon Ayam okon, ada papunya Ada telur juga Ada telur juga Sampai jam 6 Tidak ada iya sih Waduh tadi, lupa media nya Ego pedas Sambalnya belumnya bu? Iya Sambalan belum Bisa Oke, situ Oh ya, alamatnya dimana itu bu? Ini depan ITB Depan ITB aja pokoknya Salman Oke, berapa kasih bu Iya, iya Sampai Makan dulu guys Jadi gimana menurut dulu guys Diatir tahunya Dan keliatannya bersih banget si nasi kuningnya Gue buka dulu Tahunya Tahu opor Lalu ini ada Kloceploknya Yang barado Ini ada Tepe Ini ada keritannya Dan ini ada kuningnya Bersih ya Makanlah Laper guys Oke guys Sekarang kita cobain Kita makan dulu Sambal 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 Pake sambal? Pake sambal. Pake sambal. Pake sambal. Pake sambal. Pake sambal. Pake sambal. Oke guys. Untuk secara rasa, nasi kuningnya gue bilang ya oke lah. Menunya banyak juga. Tadi juga si kentangnya enak. Si tripek tempe-nya juga enak. Ya worth it lah untuk lo coba. Memang ini bisa jadi salah satu kalo misalnya lo mau sarapan pagi di Bandung. Daerah deket-deket Dago, deket Taman Sari, deket ITB. Gue bisa coba nasibutnya. Oke? Gitu aja. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, atau video selanjutnya ya. Bye bye.